Rekaman kamera pengawas dari beberapa titik memperlihatkan saat rombongan polda Metro Jaya melintas di Jalan Raya, Janjur. Dalam rekaman CCTV pertama, terlihat rombongan polda Metro Jaya berada di Jalan Raya, Pramuka. Di dalam video tersebut, mobil, sedan Audi belum terlihat. Dalam rekaman kedua, mobil Audi terekam bersama iring-iringan polda Metro Jaya diikuti dua mobil di belakangnya. Dalam rekaman CCTV ketiga, yakni di lokasi kejadian, mahasiswi yang tewas tertabrak terlihat rombongan iring-iringan polda Metro Jaya melintas termasuk mobil Audi. Kemacetan yang terekam dalam CCTV ini diduga karena ada seorang pengendara motor yang tertabrak iring-iringan rombongan polda Metro Jaya dari arah Jakarta menuju Bandung. Sementara itu, Polres Janjur membantah penumpang di dalam mobil Audi adalah istri polisi yang turut dalam rombongan polda Metro Jaya. Kapolres Janjur AKB Pedoni Hermawan menyatakan perempuan penumpang mobil Audi adalah teman salah satu anggota polisi yang juga sempat diperiksa dalam kasus tabrak lari yang merewaskan mahasiswi di Janjur. Yang berada di mobil Audi tersebut, yang merupakan wajikan dari sopir yang menjadi pesangka, menyampaikan bahwa status hubungan dengan anggota polisi adalah teman dekat. Itu yang disampaikan kepada penyidik. Sehingga kita pada semburan awal memang menyampaikan itu adalah statusnya adalah teman dekat dari anggota polisi. Itu yang disampaikan dari saksi EN kepada para penyidik. Kami memastikan bahwa kendaraan sedan Audi 8 atau Audi 6 itu bukan rombongan dari takwan. Polisi menetapkan pengemudi mobil Audi menjadi tersangka kasus tewasnya mahasiswi di Janjur. Polisi mengklaim penetapan tersangka ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pantauan 7 CCTV. Dan mempertegas bahwa mobil Audi bukan rombongan patual, serta membantah semua pembelaan pengemudi yang menyebut mobil yang dikendarainya tidak menabrak mahasiswi bernama Sylvia Amelia. Kami memastikan bahwa kendaraan sedan Audi 8 atau Audi 6 itu bukan rombongan dari takwan. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi kemudian berdasarkan pantauan 7 CCTV dan juga saksi-saksi tersebut mengatakan termasuk ada saksi yang berada di dalam kendaraan tersebut. Jadi saksi yang di dalam kendaraan tersebut mengatakan bahwa kendaraan tersebut seperti bunyi ngelindes gitu ya. Sebelumnya, Nur, perempuan penumpang mobil Audi mengaku telah mendapat izin dari suaminya masuk dalam iring-iringan Polda Metro Jaya menuju TKP pembunuhan berantai Wowon CS. Nur yang mengaku sebagai istri polisi ini menyampaikan ada empat orang yang berada di dalam kendaraan Audi, yakni dirinya, sopir, anak balitanya, serta pengasuh bayi. Itu mobil siapa? Itu mobil milik suami saya. Suaminya itu polisi juga, yang ikut rombongan juga. Emang sudah janjian ke situ? Iya, sudah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju ke temponan. Terus temponan, terus suami saya lagi nyusul. Kan pertama ketemu di tempat makan Alam Sunda. Saya telpon suami saya, saya bilang, ini saya sudah sampai sini, kamu makan di sini ya. Lalu setelah tidak lama dari situ, suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya telponan sama suami saya, ikut ya, ikut, yaudah, tidak apa-apa, bi. Tutup jendelanya, gitu kan. Yaudah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang. Atas izin suami saya. Kalau status mobil itu sendiri, A8 itu sendiri emang statusnya punya suami ya? Punya suami, jadi saya nggak tahu menaut. Kini sang sopir mobil yang diduga menabrak sudah ditahan dan diletapkan sebagai tersangka. Ia pun terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.